Oke, sekarang kita akan belajar tentang kesetimbangan Nah, kalau kalian dengar kata kesetimbangan Pasti yang ada di pikiran kalian bahwa Oh, itu hitungan Wah, itu hitungannya banyak dan sebagainya kan Nah, sebenarnya ya betul Itu kesetimbangan pasti dia relate dengan hitung-hitungan Tapi apakah memang hitungan murni Atau memang cuma hitungan doang Nah, di sini aku akan mengupas materi ini dari sudut yang berbeda ya Jadi kalian itu nggak menonton berpikir bahwa kesetimbangan itu sama dengan hitung-hitungan Oke, dari judul dulu nih, kesetimbangan Apa artinya? Gini, kalau kita breakdown ya Kalau kita uraikan Kesetimbangan ini, kata dasarnya adalah setimbang Ya, kalau misalkan kalian tahu ya pasti setimbang Nah, yang namanya setimbang Misalnya aku punya suatu neraca Ya, katakanlah suatu neraca nih Ya, ini neraca Nah, kalau misalkan dia itu setimbang Berarti misalkan aku punya apel di sini nih Aku punya apel di sini Ketika mereka setimbang Berarti mereka memiliki berat yang sama Dan sejajar Ya kan Kenapa? Kalau misalkan apel yang di sisi kiri itu lebih berat Ya, of course dia itu bakal lebih ke bawah kan daripada yang ada di sini kan Kayak gitu ya Nah, itulah konsep dari setimbang Oke Nah, hal ini bisa kita pakai sebenarnya Konsepnya bisa kita pakai di kimia Kita bawa konsep ini ke Kesetimbangan yang kita pelajari di kimia sekarang ya Misal gini Yang namanya suatu reaksi kesetimbangan dalam kimia ya Itu dia berlaku dua arah Ya, misalkan A plus B Ya, berarti C tambah D nih Kenapa dia ini Ya, ada dua tanda panah ini Ini menandakan bahwa reaksinya apa? Ya, dia itu reversible Kayak gitu Ya udah, dia itu reversible Nah, reversible itu apa? Re Artinya dia bisa balik Ya, gampangnya dia itu bisa Dua arah Artinya apa? Bisa A plus B menghasilkan C tambah D Atau C tambah D bisa menghasilkan A plus B Sebaliknya kayak gitu Gampang kayak gitu Nah, sebenarnya gini Apa yang dia membedakan dia Dengan reaksi irreversible Kan ada reversible dan irreversible Nah, gimana nih perbedaan konsepnya ya Nah, kalau misalkan dalam stoichiometri Kita udah biasa nih relate dengan reaksi yang irreversible Artinya reaksi yang satu arah nih misalkan Ya, kita pakai lagi misalkan A tambah B Itu menghasilkan C tambah D Ya udah, dia ini reaksi irreversible Tanda panahnya cuma satu doang Dia itu searah Artinya apa? Dia itu nggak bisa balik kemarin nih Kayak gitu Ya Itu reaksi irreversible Nah, dalam stoichiometri Ya, dalam reaksi irreversible Nah, dianggap bahwa Yang sebelah kiri Yang A tambah B Ini kita sebut dengan reaktan Yang C tambah D Yang sebelah kanan Ini kita sebut dengan produk Oke Nah, ini konsepnya dulu ya Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan nih Nah, dalam stoichiometri Atau dalam reaksi irreversible Nah, mole dari A plus B Itu dianggap habis bereaksi Semuanya tuh menghasilkan si produk ini Kayak gitu Semuanya dianggap Menghasilkan C tambah D Nah, sedangkan di reaksi reversible Reversible atau reaksi kestimbangan Itu tuh nggak kayak gitu Nggak kayak gitu apa Berarti A plus B ini Nggak sepenuhnya habis Ya Nggak sepenuhnya habis Dia tuh bersisa Pada kondisi kestimbangan Kayak gitu Dan C tambah D ini Pasti ada Tapi yang paling penting Bahwa A plus B ini Dia tuh nggak sepenuhnya habis Dia tuh tetap ada bersisa Kayak gitu Nah, itulah yang membedakan keduanya Kenapa Kenapa A plus B ini Dia bisa 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 bersisa Atau ada Jumlah molnya Karena ingat C tambah D ini Dia tuh bisa menghasilkan kembali A plus B Kayak gitu Karena kan reversible Berarti nggak mungkin Dia ini habis Seperti itu Nggak mungkin A plus B ini Dia akan Nol nanti pada akhirnya Karena dia kan balik Kayak gitu Oke Nah Sebenarnya gini Apa sih sebenarnya yang terjadi Ya Kalau misalkan kalian Baca definisi dari kestimbangan Ya Kestimbangan adalah Proses Dimana Laju Laju Pembentukan Produk Sama dengan Laju pembentukan Reaktan Nah Itu kan kita ketika baca Definisi itu Bingung Langsung kita hafalin Kadang-kadang Sekarang kita akan lihat Konsepnya Maksudnya apa Dari pengertian tersebut gitu ya Nah Misalkan aku punya suatu Reaksi H2 Tambah I2 Kemudian Menghasilkan Ya Kita ngomongin tentang Kesimbangan nih 2HI nih Misalnya Oke Nah Yang terjadi apa sebenarnya Nah Pada kondisi awal Pada kondisi ini Aku bagi dari beberapa kondisi Nah Pertama-tama Pada kondisi awal Of course Reaktan itu jumlah Molnya lebih banyak Ya kan Nah Kemudian dia bereaksi Menghasilkan 2HI Kemudian Artinya apa Konsentrasi reaktan Itu pada Awal reaksi Lebih banyak Ya Daripada yang ini nih Oke Lambat laun Kan H2 tambah I2 ini H2 tambah I2 ini kan Akan terus bereaksi Ya enak Langsung kan 2HI ini Nah Yang terjadi apa Kalau gitu Nah Yang terjadi adalah Ya Yang terjadi adalah Konsentrasi Atau jumlah mol Si 2HI Ini akan bertambah Dan konsentrasi si Reaktan Akan berkurang Karena dia bereaksi Terus nih Nah Lama-kelamaan Konsentrasi si Produk itu Lebih banyak Daripada konsentrasi si Reaktan Kenapa Ya Dia ini terus bereaksi Kayak gitu ya Nah Kemudian Karena dia sifatnya Reversible Ya Dia itu bisa balik nih Pada kondisi tertentu Atau pada waktu tertentu 2HI ini Karena dia udah banyak nih ya Dia akan Back Dia akan kembali Reverse reaction Dia akan kembali menghasilkan H2 Tambah I2 Nah Yang terjadi apa 2HI tadi Akan berkurang jumlahnya Dan H2 Tambah I2 tadi Akan Bertambah Kayak gitu ya Nah Setelah perjalanan Waktu Nah Diamati oleh Sainte Bahwa Oh Kenapa Konsentrasi Reaktan Dan Konsentrasi Dari produk Itu Konstan Jadi Sainte Menemukan bahwa Loh Kok pada waktu tertentu Setelah dibiari Dari Pas dibiari beberapa jam ya Nah Kemudian Kenapa Konsentrasi reaktan Dan produk ini Udah gak nambah lagi Mereka Mereka Mengamati konsentrasi Dari si Reaktannya Kemudian mereka Mengamati konsentrasi Dari produknya Loh Kenapa gak bertambah lagi Apa yang terjadi nih Gitu kan Apa yang terjadi nih Oh Dari situlah kita kenal Disebut dengan Oh Inilah proses dimana Kesetimbangan itu terjadi Ya gitu Ekulibrium namanya Nah Berarti kita udah tau bahwa Kesetimbangan itu Saat Konsentrasi dari reaktan Dan konsentrasi dari produk itu Cenderung konstan Nah Pertanyaannya Berarti kan kita udah tau bahwa Konsep dari kesetimbangan Bahwa Ya konsep dari kesetimbangan Bahwa Dia mengatakan Mengatakan bahwa Ketiga Ketika Sorry Konsentrasi reaktan Dan Produk Ya itu Konstan Nah Sekarang gini Pertanyaannya Kenapa Kenapa konstan Apa yang membuat dia tuh konstan Nah Jadi gini Kita balik lagi ke Tadi ya Contoh tadi nih Misalkan H2 Tambah Tambah I2 Misalkan 2HI Nah Yang terjadi sebenarnya Ini berhubungan dengan Kecepatan Ya Jadi H2 Tambah I2 Dia memiliki Suatu kecepatan Yang menghasilkan Si produk Nah Jadi Ketika Kecepatan Pembentukan Produk Ya Ini misalkan V1 Sama dengan Kecepatan Pembentukan Reaktan V2 Berarti V1 Sama dengan V2 Maka Inilah yang menghasilkan Konsentrasi yang konstan Bingung ya Ya kan Konsentrasi yang konstan Oke Jangan bingung Sekarang kita Analogikan Begini Let's say Ini ada tanah nih Misalnya Weh Ini tanah nih Terus ini Ada kalian nih Ini kalian Ini kawan kalian Nah Kalian bawa cangkul nih Terus kalian Cangkul Kemudian setelah kalian cangkul Pasti akan menghasilkan Ya udah Dia akan Ke bawah gini kan Tanahnya Nah Kemudian Setelah kalian cangkul nih Setelah kalian berusaha Untuk cangkul Nah teman kalian Ini si Si B Ini misalnya Si A Ini si B Iseng nih Eh Aku taruh lah Kemari juga Tanahnya Terus Tanahnya ini Of course Akhirnya tertutup kan Karena Hasil cangkulan Kalian tadi Ditaruh balik Sama teman kalian Kayak gitu kan Terus kalian Gak mau Weh Aku udah capek cangkol Kenapa kau taruh balik Atau Kenapa kalian taruh balik Gitu kan Kenapa Ditaruh balik Akhirnya kalian berlomba Nah Setelah kalian Sorry Setelah kalian berlomba Setelah kalian berlomba Nah ternyata Kecepatan si Si V Si V A ini Dalam Menggali tanah Sama dengan Kecepatan si V B Dalam Menaruh kembali tanah Ya Ingat Kecepatan dari si A Dalam mengkorek tanah Sama dengan Kecepatan si B Dalam menaruh kembali tanah Artinya pas setelah itu Yang terjadi apa Lobang ini Ya Apa yang terjadi Lobang ini Enggak bertambah Enggak bertambah ke bawah Enggak bertambah ke bawah Dan juga Enggak bertambah ke atas Enggak juga nih Kayak gitu Dia tetap Stay disini aja Ya Lobang tadi stay Enggak bertambah ke atas Dan enggak bertambah ke bawah Konstan Ya Kayak gitu ya Nah itu kira-kira sama Konsep yang sama sih Kestimbangan tadi Ketika Si H2 tambah I2 tadi Membentuk 2 mol HI 2 mol HI Di saat yang bersamaan Dengan kecepatan sama Dia balikkan lagi H2 tambah I2 Gitu-gitu ya terus Nah Akhirnya apa Yaudah Konsentrasi si reaktan Sama konsentrasi si produk Itu akan sama Oke